Intro Christophe Galtier, Bursa Transfer Musim Panas Belum Selesai Untuk Paris Saint-Germain Galtier menegaskan aktivitas PSG belum selesai di Bursa Transfer Musim Panas ini. Christophe Galtier menyatakan Paris Saint-Germain belum selesai di Bursa Transfer dan kemungkinan masih ada pemain-pemain yang keluar dan masuk. Galtier menyebutkan bahwa beberapa pemain mungkin meninggalkan klub di Bursa Transfer yang sedang berlangsung dan beberapa pemain baru mungkin resmi bergabung sebelum jendela ditutup. Akan ada banyak perubahan selama hari-hari terakhir Bursa Transfer. Para pemain sedang dalam proses pergi, yang lain menunggu untuk bergabung dengan kami. Kami akan lihat bagaimana akhirnya. Kami telah mengidentifikasi posisi di mana kami harus memperkuat diri, mengambil pemain-pemain yang akan menambah nilai, tapi apakah itu akan dilakukan atau tidak, saya tidak tahu. Sebelumnya di Bursa Transfer, Neymar dikaitkan dengan kepindahan ke Chelsea. Namun kesepakatan itu tidak terwujud. Pemain asal Brazil itu mencetak 5 gol dan membuat 6 asis dalam 3 pertandingan Liga 1 pertamanya pada musim ini. Dan sepertinya klub Perancis itu tidak akan membiarkan bintang mereka yang sedang dalam performa terbaiknya pergi sekarang. Resmi, Paris Saint-Germain datangkan Fabian Ruiz dari Napoli Ruiz jadi memain ke-6 yang didatangkan Les Parisien pada musim panas ini setelah Eki Tike, Mugiele, Renato Sanchez, Nuno Mendes, dan juga Vitinha. Paris Saint-Germain resmi merekrut kelandang asal Spanyol Fabian Ruiz dari Napoli. Ruiz didatangkan PSG senilai 21,5 juta euro plus bonus. Pemain berusia 26 tahun itu menaikkan kontrak hingga Juni 2027. Kontrak sepemain di Napoli tersisa hingga akhir musim ini setelah menolak perpanjangan masa bakti. Sebelumnya, Ruiz direkrut Napoli dari Real Betis pada musim panas 2018 senilai 30 juta euro. Sebuah transfer yang didorong oleh pelatih saat itu Carlo Ancelotti dan putranya David. Tercatat, pemilik 15 caps di timna Spanyol itu melakoni 166 penampilan untuk Napoli dengan sumbangan 22 gol dan 15 asis. Setelah Ruiz, PSG juga telah diambang kedatangan gelandang Valencia-Charlo Soler yang dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi. Kontrak sepemain di Napoli tersisa hingga akhir musim ini setelah menolak perpanjangan masa bakti. Solusi simpel PSG akhiri adukat Nibar versus Kylian Bape soal eksekutor penalti. Paris Saint-Germain sempat terlibat drama yang menyita perhatian pecinta Liga Perancis. Para pemain topi PSG seperti tidak ada yang rela membiarkan hadiah tendangan penalti lolos dari mereka begitu saja. Adalah Nibar dan Kylian Bape yang sempat terlibat drama tendangan penalti tersebut. Lionel Messi yang sejatinya legawa pun ikut terseret dalam pusara drama ini. Ribut-ribut soal penalti terjadi kalau PSG menghadapi Montpellier di Liga Perancis. Kala itu Les Parisien mendapatkan sepakan 12 pas pada menit ke-23. Bape lantas maju sebagai algojo tendangan ini meskipun akhirnya gagal. Hanya berserang 20 menit, mereka kembali mendapatkan penalti. Bape lagi-lagi ingin menjadi penendang penalti ini. Akan tetapi Nibar buru-buru mengambil si kulit bundar. Kekompakan trio Kylian Bape, Nibar dan Lionel Messi terancam buyar. Akan tetapi Les Parisien coba membuktikan kepentingan tim masih di atas segala agenda pribadi. Termasuk ego pengambilan penalti antara Nibar dan Kylian Bape. Hal itu nampak kalah PSG ditahan imbang satu-satu oleh Monaco di lanjutan Liga Perancis. Di pertandingan ini, mereka juga mendapatkan hadiah penalti. Dan kali ini penalti diambil tanpa ada banyak drama. Bukan Kylian Bape, tetap Nibar yang mengambil hadiah tendangan 12 pas ini. Pemain asal Brazil tersebut sukses menyarankan si kulit bundar. Deal Juventus sepakat tebus Leandro Paredes dari PSG Bianconeri akan memiliki gelandang baru yang mereka butuhkan dalam diri sang penggawa internasional Argentina. Juventus tinggal telah lagi merespikan transfer Leandro Paredes dari Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas ini. Bianconeri dan raksasa Perancis tersebut telah mencapai kesepakatan soal transfer gelandang internasional Argentina tersebut. Goal memahami. Lalu bagaimana kesepakatan transfer Paredes? Paredes akan merapat keturin dan berkostum Juventus dengan status sebagai pemain pinjaman untuk musim 2022-2023. Namun Bianconeri akan memiliki klausul kewajiban untuk menembus kepemilikan gelandang berusia 28 tahun tersebut dengan nilai 15 juta euro plus tambahan 5 juta euro pada musim panas tahun depan. Rekor Paredes sejauh ini Paredes memperkuat PSG sejak didatangkan dari Zenit ST Petersburg pada 2019, mencatatkan 72 penampilan dan 2 gol dalam kampanye di Liga 1. Ia sukses memenangkan 3 gelar juara kasta tertinggi Perancis pada musim 2018-2019, 2019-2020 dan 2021-2022 serta menjadi runner-up Liga Champions edisi 2020. Di tim nasional Argentina, Paredes membukukan total 44 penampilan dengan torehan 4 gol. Ia menjadi salah satu pemain kunci di balik keberhasilan negaranya menjuarai Copa Amerika 2021. Melanjutkan karir di Serie A Serie A bukan panggung baru bagi Paredes karena pernah 3 tahun merumput di Liga Utama Italia tersebut. Ia awalnya didatangkan oleh Ceivo sebagai pemain pinjaman pada 2014 sebelum memperkuat AS Roma dengan status yang sama pada musim berikutnya. Paredes dijual Roma ke Zenit dengan banderol 23 juta euro pada musim panas 2017. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!